Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran kelistrikan otomotif Pada video kali ini kita akan membahas mengenai dioda Bagaimana sifatnya jika semikonduktor tipe P dan tipe N digabung Kita ikuti penjelasan berikut Baik, dari penjelasan bahan semikonduktor tipe P Yang tadi sudah kita bahas bahwa semikonduktor tipe P ini adalah bahan semikonduktor yang memiliki kelebihan muatan positif Dan bahan semikonduktor tipe N ini adalah bahan semikonduktor yang memiliki kelebihan muatan negatif Nah, dua karakteristik bahan semikonduktor tipe N dan karakteristik bahan semikonduktor tipe P Itu kemudian digabungkan menjadi satu sehingga membentuk komponen semikonduktor Komponen-komponen elektronika yang terbuat dari bahan semikonduktor Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai komponen semikonduktor Yaitu dioda Kemudian transistor Dan tiristor Jadi komponen dioda, transistor maupun tiristor Adalah komponen elektronika yang banyak digunakan pada sistem kelistrikan otomotif Ya, termasuk diantaranya adalah sistem pengapian Baik, kita lihat Kita bahas tentang dioda Jadi, jika dua bahan semikonduktor tipe P dan tipe N Kita gabung menjadi satu Dan satu ujung kita beri kaki disebut anoda Dan ujung lainnya diberi kaki kita sebut katoda Maka akan terbentuk sambungan PN Atau PN junction Dan inilah yang disebut dengan dioda Dengan simbol Anak panah ke kanan Kemudian ada garis lurus Artinya bahwa arus hanya bisa mengalir sesuai dengan arah panah tersebut Bagaimana sifat dioda itu? Nah, tadi disampaikan bahwa dioda ini adalah gabungan antara bahan semikonduktor tipe P dan bahan semikonduktor tipe N Kemudian pada ujung bahan tipe P Kita beri kaki dan disebut dengan kaki anoda Dan pada ujung lainnya pada bahan semikonduktor tipe N Diberi kaki dengan nama katoda Jadi, kaki dioda terdiri dari dua yang kita sebut dengan kaki anoda dan kaki katoda Sekarang, kita lihat bagaimana sifat bahan semikonduktor tipe P dan tipe N Jika digabung menjadi satu Kita masih ingat Bahwa Pada bahan semikonduktor tipe P Jika dihubungkan dengan sumber tegangan Maka hole yang berwarna putih Akan mengalir menuju terminal negatif baterai Dan kita juga masih ingat Pembahasan tadi mengenai bahan semikonduktor tipe N Bahwa Jika bahan semikonduktor tipe N Dihubungkan dengan baterai Maka Elektron yang berwarna hitam Akan mengalir menuju terminal positif baterai Nah, itu Karakteristik masing-masing bahan semikonduktor tipe P dan tipe N Sekarang, kalau kedua bahan tersebut kita gabung Dan dihubungkan dengan sumber tegangan Bagaimana karakteristiknya? Nah, animasi ini Menggambarkan Karakteristik dari Sambungan PN Atau PN junction Atau yang kita mudah dengar Dan sering kita dengar ya Disebut dengan dioda Ya, yang terdiri dari Dua elektroda Atau dua kutub Yang disebut Kaki anoda Dan kaki katoda Nah, sekarang Ini simbol dioda Ya Jadi, sambungan PN Ini disimbolkan dengan Bentuk segitiga Mengarah ke kanan Di sisi kanan Ada garis tegak lurus Ya Dan kemudian ada kaki anoda sebelah kiri Dan kaki katoda Sebelah kanan Jika Sambungan PN ini dihubungkan dengan baterai Maka Yang terjadi adalah Saat saklar di-onkan Maka Hole Pada bagian Semi konduktor Tipe P Akan mengalir Menuju Terminal negatif Baterai Sedangkan Elektron Yang berwarna hitam ini Akan mengalir Menuju Terminal positif Baterai Nah, ini Jadi, elektron Akan mengalir Ke terminal Positif Baterai Nah, dari sini Bisa kita Simpulkan Ini adalah Perbatasan Tipe P Dan tipe N Jika kaki anoda Dihubungkan dengan Positif Baterai Dan kaki katoda Dihubungkan dengan Negatif Baterai Dan pada saat Saklar di-onkan Maka Akan terjadi Penyeberangan Hole Melalui perbatasan P Dan N Begitu juga Elektron Elektron Akan Menyeberang Ya, jadi Elektron Akan menyeberang Melintasi Perbatasan Apa artinya Artinya adalah Jika anoda Dihubungkan dengan Positif Baterai Dan katoda Dihubungkan dengan Negatif Baterai Maka Bisa kita Katakan Bahwa Dioda Dapat Menghantarkan Arus Listrik Saya ulangi Bahwa jika anoda Dihubungkan dengan Positif Baterai Dan katoda Dihubungkan dengan Negatif Baterai Maka Dioda Dapat Menghantarkan Arus Listrik Mengapa Dapat Menghantarkan Arus Listrik Ya, dari Sini Kita bisa Lihat Terjadi Perlintasan Hole Maupun Elektron Melalui Perbatasan Sambungan Tipe P Dan Tipe N Ya, jadi Ini adalah Karakteristik Dioda Jika anoda Dihubungkan dengan Positif Baterai Dan katoda Dihubungkan dengan Negatif Baterai Maka Dioda Dapat Menghantarkan Arus Listrik Ini yang Perlu kita Ingat Kita Fahami Baik Sekarang kita Lihat Bagaimanakah Jika Baterainya Dibalik Ya Sekarang Kaki anoda Dihubungkan Dengan Negatif Baterai Dan Kaki Katoda Dihubungkan Dengan Positif Baterai Apa Yang Terjadi Tadi Sudah Kita Bahas Bahwa Pada Tipe P Hole Akan Bergerak Menuju Ke Terminal Negatif Baterai Sedangkan Elektron Pada Tipe N Akan Mengalir Dan Bergerak Menuju Terminal Positif Baterai Nah Sekarang Kita Perhatikan Perbatasan Ini Pada Perbatasan Tipe P Dan Tipe N Ini Adakah Hole Yang Menyebrang Atau Melintasi Perbatasan Adakah Elektron Yang Menyebrang Atau Melintasi Perbatasan Tidak Ada Ya Nah Hole Akan Langsung Mengalir Ke Terminal Negatif Baterai Dan Elektron Akan Mengalir Ke Terminal Positif Baterai Artinya Tidak Terjadi Perpindahan Hole Maupun Elektron Melewati Perbatasan Nah Jadi Ini Karakteristik Dioda Yang Kedua Ya Jika Kaki Anoda Dihubungkan Dengan Terminal Negatif Dan Kaki Katoda Dihubungkan Dengan Terminal Positif Baterai Maka Bisa Kita Katakan Bahwa Dioda Tidak Menghantarkan Arus Listrik Karena Tidak Terjadi Penyebrangan Hole Maupun Elektron Yang Melewati Perbatasan Jadi Elektron Sudah Langsung Menuju Ke Positif Dan Hole Langsung Menuju Ke Negatif Nah Jadi Pada Kondisi Seperti Ini Bisa Kita Katakan Bahwa Dioda Tidak Dapat Menghantarkan Arus Listrik Jadi Dengan Membalik Polaritas Baterainya Maka Pada Posisi Anoda Dihubungkan Dengan Negatif Dan Katoda Dihubungkan Dengan Positif Baterai Maka Dioda Tidak Bisa Menghantarkan Arus Berbeda Dengan Yang Ini Jika Anoda Dihubungkan Dengan Positif Baterai Dan Katoda Dihubungkan Dengan Negatif Baterai Maka Terjadi Perpindahan Elektron Melalui Perbatasan Menuju Terminal Positif Dan Terjadi Perpindahan Hole Atau Yang Bermuatan Positif Melewati Perbatasan Menuju Ke Terminal Negatif Baterai Maka Dalam Kondisi Ini Dioda Dapat Menghantarkan Arus Listrik Nah Jika Tegangan Pada Anoda Dan Katoda Itu 0 Maka Ya Otomatis Tidak Terdapat Atau Tidak Terjadi Aliran Arus Listrik Nah Jadi Ini Adalah Karakteristik Dari Bahan Semikonduktor Tipe P Jika Digabung Dengan Bahan Semikonduktor Tipe N Maka Akan Menghasilkan Satu Karakteristik Yang Unik Yaitu Sambungan PN Ini Hanya Bisa Dilewati Arus Pada Satu Arah Saja Yaitu Pada Posisi Anoda Dihubungkan Dengan Positif Dan Katoda Dihubungkan Dengan Negatif Baterai Maka Arus Dari Positif Baterai Dapat Mengalir Menuju Negatif Baterai Sedangkan Jika Posisi Polaritas Baterai Dibalik Ya Anoda Terhubung Dengan Negatif Dan Katoda Terhubung Dengan Positif Baterai Maka Dioda Ini Tidak Bisa Menghantarkan Arus Listrik Baik Sebelum Kita Lanjutkan Ada Pertanyaan Ya Pertanyaannya Adalah Mengapa Jika Anoda Dihubungkan Dengan Positif Dan Katoda Dihubungkan Dengan Terminal Negatif Baterai Dioda Dapat Menghantarkan Arus Listrik Silahkan Dijawab Pertanyaan selanjutnya Adalah Mengapa Jika Kaki Anoda Dihubungkan Dengan Terminal Negatif Baterai Dan Kaki Katoda Dihubungkan Dengan Terminal Positif Baterai Dioda Tidak Dapat Menghantarkan Listrik Silahkan Dijawab Baik Kita Lanjutkan Pada Materi Penyearahan Oleh Dioda Jadi Dioda Ini Pada Bidang Otomotif Banyak Digunakan Salah Satunya Adalah Untuk Penyearah Arus Pada Alternato Nah Jadi Kalau Kita Lihat Disini Kaki Anoda Di Sebelah Kiri Kaki Katoda Di Sebelah Kanan Pada Kaki Anoda Dihubungkan Dengan Sumber Arus Bolak Balik Maka Yang Bisa Melintasi Dioda Hanya Bagian Yang Positif Saja Jadi Masuk Ke Dioda Arus Bolak Balik Keluar Dari Dioda Hanya Positif Saja Atau Bisa Kita Sebut Arus Searah Sekarang Kita Lihat Jika Diodanya Dibalik Jika Bagian Katoda Pada Dioda Dihubungkan Dengan Arus Bolak Balik Maka Arus Atau Yang Bermuatan Positif Akan Diblok Tidak Bisa Mengalir Begitu Ya Nah Jadi Yang Bisa Mengalir Hanya Bagian Negatifnya Saja Jadi Tanda Garis Lurus Tegak Lurus Ini Simbol Dari Blok Jadi Arus Atau Muatan Positif Tidak Bisa Mengalir Melalui Dioda Dengan Posisi Yang Tidak Sesuai Dengan Panahnya Nah Sekarang Kita Lihat Juga Jika Kaki Anoda Pada Dioda Dihubungkan Dengan Arus Searah Atau DC Maka Arus Itu Akan Mengalir Ya Tetap DC Tidak Berubah Jadi Bisa Tetap Mengalir Melalui Dioda Jika Pada kaki Katoda Dihubungkan Dengan Arus Searah Dan Pada Bagian Kanan Ini Kaki Anoda Maka Arus Searah Ini Atau Arus DC Tidak Bisa Mengalir Ke Dioda Atau Arus Ini Akan Diblok Oleh Dioda Nah Jadi Jika Dioda Ini Kita Pasangkan Dengan Suatu Rangkaian Misalkan Rangkaian Lampu Seperti Ini Dan Dioda Dipasangkan Untuk Kaki Anodanya Ke Lampu Dan Kepositif Baterai Sedangkan Kaki Katodanya Dihubungkan Ke Masa Maka Arus Dari Baterai Akan Dapat Mengalir Ke Lampu Ke Dioda Kemudian Ke Masa Dan Lampu Akan Menyala Tetapi Jika Dioda Kita Balik Kaki Katoda Dihubungkan Dengan Lampu Dan Positif Baterai Dan Kaki Anodanya Dengan Masa Maka Dioda Akan Memblok Arus Menahan Arus Sehingga Tidak Bisa Mengalir Ke Masa Dan Lampu Tidak Menyala Sekarang Kita Lihat Dioda Sistem Jembatan Ini Hanya Ilustrasi Saja Jika Bagian Input Ini Arus Bolak Balik Maka Akan Dipisahkan Oleh Dioda Bagian Yang Positif Nanti Di A Sedangkan Di B Ini Muatannya Negatif Jadi A Bagian Yang Positif Dan B Ini Adalah Bagian Yang Negatif Nah Kemudian Macam-macam Dioda Ya Jadi Dioda Pada Sistem Kelistikan Otomotif Banyak Digunakan Beberapa Macam Yang Sering Digunakan Di Antaranya Ini Adalah Dioda Zener Jadi Dioda Zener Ini Secara Prinsip Sifatnya Mirip Dengan Dioda Biasa Yang Tadi Sudah Kita Jelaskan Hanya Memiliki Kelebihan Ya Dimana Jika Dioda Yang Ini Ya Nah Jika Posisinya Seperti Ini Pada Kaki Katoda Diberi Arus Searah Maka Akan Diblok Sehingga Dioda Tidak Mengalirkan Arus Tersebut Tetapi Pada Dioda Zener Ini Sama Ya Sebenarnya Sama Jadi Jika Tegangan Yang Bekerja Pada Dioda Zener Tidak Melebihi Tegangan Kerjanya Maka Arus Ini Akan Diblok Tidak Bisa Mengalir Kemasa Melewati Dioda Tetapi Jika Tegangannya Pada Baterai Ya Atau Pada Sumber Tegangan Melebihi Tegangan Kerja Dioda Zener Maka Kelebihan Tegangan Itu Akan Digeron Sehingga Pada Titik A Tegangannya Akan Stabil Misalkan Kalau Tegangan Kerja Dioda Zener Ini 12 Volt Maka Tegangan Di Titik A Ini Akan Stabil 12 Volt Karena Jika Dari Sumber Ini Tegangannya Lebih dari 12 Volt Kelebihan Ini Akan Digeronkan Sehingga Output Tegangan Pada Titik A Ini Akan Stabil Jadi Dioda Dioda Zener Yang Banyak Digunakan Pada Rangkaian Kelistrikan Otomotif Kemudian Ada Fotodioda Jadi Fotodioda Ini Adalah Dioda Yang Dia Tetap Bisa Memblok Arus Ya Sehingga Arus Tidak Bisa Mengalir Tetapi Jika Dioda Ini Dikenai Cahaya Maka Dioda Tersebut Tidak Akan Memblok Arus Jadi Arus Bisa Mengalir Melalui Dioda Ini Jika Ada Cahaya Yang Mengenainya Meskipun Posisi Dioda Dipasang Kaki Katodanya Dihubungkan Dengan Positif Dan Kaki Anodanya Dihubungkan Dengan Lampu Dan Negatif Baterai Dia Tetap Bisa Mengalirkan Arus Dengan Syarat Ada Cahaya Yang Mengenai Dioda Ini Jadi Jika Tidak Ada Cahaya Maka Dioda Bisa Memblok Arus Tetapi Jika Ada Cahaya Yang Mengenai Fotodioda Ini Maka Dioda Bisa Menghantarkan Arus Nah Fotodioda Ini Digunakan Pada Sistem Pengapian Yang Menggunakan Sensor Cahaya Pada Pembangkit Pulsanya Atau Puls Generatornya Kemudian Ada Dioda Bercahaya Ya Atau Light Emitting Dioda LED Nah Jadi Dioda Ini Akan Memancarkan Cahaya Pada Saat Dialiri Oleh Arus Nah Ini Banyak Juga Digunakan Pada Rangkaian Kelistrikan Otomotif Ya Sebagai Lampu Indikator Ini Beberapa Penjelasan Mengenai Dioda Nah Sebelum Kita Lanjutkan Ke Transistor Ada Pertanyaan Yang Harus Dijawab Pertanyaannya Adalah Mengapa Jika Ada Arus Bolak Balik Masuk Melalui Kaki Anoda Dan Pada Kaki Katoda Keluar Hanya Bagian Yang Positifnya Saja Silahkan Dijawab Pertanyaan Berikutnya Mengapa Jika Arus Searah Diberikan Ke Kaki Katoda Pada Sebuah Dioda Maka Arus Searah Tersebut Tidak Bisa Mengalir Melalui Kaki Anoda Silahkan Dijawab Pertanyaan Berikut Ya Dioda Zener Bagaimanakah Karakteristik Dioda Zener Jika Dikenai Suatu Tegangan Silahkan Dijawab Pertanyaan Berikutnya Adalah Bagaimana Prinsip Bekerjanya Foto Foto Dioda Baik Silahkan Pertanyaan Pertanyaan Tersebut Dijawab Pertanyaan selamat menikmati